5, 4, 3, 2, 1 dan tutup pintu wey dateng dong dateng apaan? loh, lo mau ada pengajian? enggak, lo kan ngajakin gue nonton film lo iya walaupun filmnya, film setan nih loh iya film setan, urusannya apa? nah, kalau gue nanti undang lo ke Hello God acara untuk mendekatkan kita kepada Tuhan lo dateng? lo dateng? dateng gue acara gue tuh, mau enggak lo? acara lo rame-rame kan? iya, acara gue gue sebagai pembicara inilah, apa, lock in offline lah oh, gue dateng lah, itu udah kewajiban gue 30 hari kemarin, enggak ada arti ya dong kalau gue enggak dateng ilmu yang gue dapat harus gue sebarluaskan pegang kata-kata itu, beb pegang kata-kata itu iya, gue pasti dateng nanti kita penguang filmnya nanti aja lah iya, nanti aja dia suka pencitraan kemarin gue mention kan ada satu orang yang ngefans banget ke lock in kemudian gue di dalam apa, kendaraan kemudian orang ini Habib, Habib lock in, lock in, lock in oh iya gue dong gue sapa kemudian gue videoin kan biar dia juga sampai salamnya ke Onat salam buat Onat salam buat Onat gue naikin di story gue mention ke Onat enggak dibalas dong nih, kan lagi pro ini, framing-framing ini, maksud gue minimal ya halo, balik atau salam atau minimal like-in atau minimal DM ke gue kan gue belain, gue belain lu gue belain, gue belain bib, saya punya promo juga sering enggak dibalas sama Habib nah, paling banyak lock in lagi eh, lock in lagi gue kalau mau omlet selalu kolaborator enggak, 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 enggak yang pas terakhir begitu juga yang terakhir yang awal-awal enggak, 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 enggak video kita pelukan kolaborator gue kolaborasikan sama dia enggak, 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 enggak padahal gue udah DQDM bukan, enggak, karena karena, karena udah, tuh gue masukin feeds iya, yang gue lu masukin feeds enggak? gue masukin malah di reels malah videonya yang gue ya, enggak, enggak enggak, 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 enggak kata gue, kan maksudnya ini menunjukkan keakrapan di tengah perbedaan agama biar orang enggak nyangka lock inisasi itu ini lock in tuh masuk ke keimanannya masing-masing bersama dalam kebaikannya ini enggak di accept gue accept enggak, enggak deh gue bukan enggak accept itu materinya sama karena gue udah peluk lo duluan sama soalnya kalau lo peluknya ya kata orang madura sih seluas-luasnya alas alas tuh hutan pasti bisa diukur tapi kalau alasan enggak sih enggak bisa diukur kena sih not kena masih kurang ya kurang loh kita mulai lagi 30 episode kalau om deh enggak gue karena ya udah apaan udah pertama ya udah rame kemudian yang kedua gue udah ngomong ke tim kreatif kenapa? ngomong apa? kata gue potongan gue tuh khas gue bukan potongan promo gue bikin potongan-potongan sendiri sering gue bikin potongan sendiri sama gue juga sering bahas-bahasin orang kalau yang om deh itu potongan-potongan kan iya potongan-potongan khas om deh katanya dia bilang ah gue mah gak perlu promo gue udah pasti gede viewernya lu bilang gitu tanya gue sumpah iya itu bercanda oh gue gak sebedain lu bercanda orang Islam gak boleh sombong oh itu bercanda ya? iya bercanda doang lu kok gak bisa membedakan antara bercanda dan serius gimana penonton bisa membedakan kalau lu aja gak bisa maaf nih kalian berdua boleh gak kita pindah studio atas kayaknya gue dapat satu episode lagi gue dapat satu episode gratisan nih kayaknya nih login udah selesai 30 episode ya kita buat ya 30 episode untung hari lebarannya pas hari Sabtu hari Sabtu ya bener kalau gak kita buang satu episode tuh ya buang sayang itu komproduksi dan ini juga sih menurut gue akhirnya login tuh jadi pembelajaran di internal umat Islam walaupun berbeda pembelajaran di umat Islam tapi peran saya gede banget dong ya iya bagus thank you kita mah diajarin untuk ngambil hikmah dari mana aja termasuk dari kata orang Arab pantatnya anjing oke termasuk dari mana aja kok ketawa termasuk dari mulutnya orang munafik dan termasuk juga dari mulutnya onat iya beda itu 3 hal yang berbeda 3 hal berbeda mulutnya orang munafik dari mulut onat enggak mulutnya orang munafik boleh pantatnya anjing boleh dari mulutnya onat juga boleh betul dari manapun intinya teh dari manapun iya apa sih ada tehnya intinya oh intinya intinya teh dari manapun boleh itu maksudnya dan kemarin kan ada berbeda tentang hari lebarannya ada Muhammadiyah yang Jumat ada NU dan kemudian keputusan pemerintah juga satu tapi tahun depan katanya Muhammadiyah NU sama pemerintah akan sama hari Kartini hari Kartini hari Jumatnya juga sama jadi tapi bagus kan Jumat Muhammadiyah Sabtu NU Minggu Onat tapi kemarin lokein itu spesial juga karena umat katolik dan kristiani merayakan hari pasca di saat puasa di saat syuting Habib juga mengucapkan selamat pasca benar makasih loh it means a lot bentar tapi lu gak ngucapin selamat lebaran sama gue ya orang lu post ya lu lu posting di feeds lu iya maksudnya disini gue ucapin gue juga disini kan belum lebaran kita udah bungkus besoknya lu pulang bukan sekarang ini astagfirullah lupa lupa itu gue lupa eh gak apa-apa dong minat ID om dat minat ID kalau gue udah telepon-teleponan ya gue juga sebenernya gak gak ada gue whatsapp lu whatsapp whatsapp lu masukin feeds kan iya gue masukin feed berarti kalau gue natalan lu juga gue kolaborasikan kayaknya dia gak safe tuh iya kan iya gue seneng banget lu podcast kayak begini gak kerja lu usah ngomong ini sudah jadi satu episode bisa pake green screen gak kita ganti dia aja mungkin yang dua kita ganti ke login iya kan lumayan tapi seru-seru gue happy eh gak tau deh coba kita beda masing-masing dari lu om dat lu happy gak ini buat orang-orang yang tidak tau behind the scene-nya dari login adalah dua manusia ciptaan Tuhan ini syutingnya sampai jam 2 pagi bro ini banyak orang gak tau setengah 4 setengah 4 dari jam 10 dari jam 10 gue syuting di tempat mereka disini di studio ini jam 2 lu gila padahal ya kita setiap hari dan 3 episode paling minimal 3 episode paling minimal tapi kokilnya stamina-nya tetap terjaga karena ada berarti alkohol gak gitu ngaruh ya alkohol ngaruh tapi gak lagi di syuting itu di luar itu masih tetap menjadi onat lah anda tetap minum alkohol tetap tetap ya gak login ke agamanya sendiri betul itu poinnya kan login ke diri kita masing-masing walaupun di agama anda juga dibatasi sebenarnya ya betul saya tau dari Romo bener yang penting tidak memabukan tidak menyetir tapi itu mah yang habit keluarga saya tidak merugikan gitu ya tidak merugikan tidak merugikan orang lain kalau dari sisi lu gimana untuk login kan tadi kita bicara login kalau di sisi gue cuma satu bahwa syutingnya terlalu malam karena kan gini bukan karena begitu loh gimana ada duit lembur iya 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 gak usah ketahuan kemarin kan saya udah ngomong sama anda banyak lebar saya sejak ngomong betul habib kan jam 6 buka puasa dulu kita kan semua disini buka puasa kita bisa buka puasa bareng-bareng buka puasa bareng kok emang jam setengah 8 ada tarawih habib kan tarawih dulu jadi setengah 9 baru bisa mulai memang seharusnya ya untuk tayangan login yang bernilai kebaikan dakwah kalau dalam bahasa islamnya ya agak berhitungan soal lembur sih seharusnya ya seharusnya emang siapa yang hitung mas al-lembur ya enggak gue ngomong sama lo seharusnya enggak gue masih ada cina-cinanya jadi mu'alaf tapi masih ada unsur cina-cinanya gue itu enggak mata uang pertama itu yang menciptakan orang cina oh serius mata uang pertama jadi kita begitu ngeliat uang ciptaan saya gitu gak bisa lewat emang mendara daging gitu ya iya udah mendara daging walaupun gue gue tuh campuran kan gue dari pribumi sama Chinese tapi Chinese lebih kental kayaknya kalau udah duit Chinese kita sebenarnya campuran semua dia Chinese India gue Arab iya bener-bener campuran semua tapi kita Indonesia itu acara NKRI tapi itu gila acara semua orang bilang ini Indonesia harusnya gini agama harusnya begini tapi kalau experience di masing-masing circle circle lu gimana happy gak ada yang kurang nih kalau ngomong negatif 1% kalau gue liat dari 99% gak nyampe 10% 1% itu memang yang gue bangkis aja dikatain jadi yaudah tapi kalau gue lagi jalan lagi kemana pada bilang oh saya lagi nontonin login ayam brengsek gini gue gak bisa tayang podcast iya dan podcast lu jadi kesedot ke login semua jadi kalau gue tayang podcast gue bingung nih kalau gue tayang jam 11 biasa kan jam 11 gue tulisan your viewer is not watching at this time karena lagi login bukan mereka gak lagi makan siang oh lagi puasa lagi puasa kan biasanya kalau lagi puasa kan gue tayangnya jam mau buka tuh kalau gue tayang mau buka akan pukul-pukulan nih sama sama login walaupun login jam 9 baru tayang kan betul tapi kan gue punya jadi mau naik ketimpa login lagi kan oh langsung terus kalau gue tayangin pada saat sahur login ternyata naik pada saat sahur nah lu tayangin ini kapan? gak gue tayangin iya lu punya podcast paling cuman 4 doang 4 doang itu juga berhubungan dengan ini sama iya sama sama ustaz berhubungan dengan ramadhan doang jadi yaudah lah kasih login dah jadi semua orang ketika ketemu gue om red gue lagi nontonin login wih keren keren itu yang positif yang negatif ada ada-ada contohnya apa? dan ternyata terakhir itu sampai gue bilang eh tolong ini di bawahnya itu time code tuh tolong tulisin dong hashtag close the door gitu jadi ketika orang dateng gue nonton login om keren banget itu oke ada orang dateng ke gue om red nonton login gak? dia gak tau bahwa di lapak lu 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 itu dulu kata lucu tuh om mesti buat yang kayak gitu om waduh gue tanya lu nonton dimana? tiktok nah gue mau ceritain emang bangsat emang gue logo gue di cover bos ditutup sama dia emang gila di gue kan kemarin pulang kampung kemana? ke Bondoso Jawa Timur lu kata di arah kayak habib habib rame banget padahal cium tangan? iya itu tradisi dan lu seneng banget gak seneng sih gue pengennya narik cuman sekarang gue agak gak narik karena kalau makin ditarik kalau banyak tuh ntar bilang gue luka-luka biasanya enggak luka-luka karena ada yang pake kinkin ada yang pegang kuncing ngeliat gue tiba-tiba salaman kemudian ada yang karena kukunya ini kadang gue yaudah nah tapi ya itu gila gue tahun lalu kan di TV tapi sekarang walaupun gue gak di TV seperti tahun lalu itu lebih rame lagi animonya bahkan gue buka pintu rumah buka dari dalam nih mau keluar langsung dateng udah orang itu rumah dia kecil banget ya gimana ya? rumah gue gak ada pagernya gak ada pagernya bangun kebersamaan gue juga sih tapi kalau tetangganya kalian gue pake jadi bangun pagi ini buka rumah udah habib-habib iya dan semuanya login topiknya login login semua dan semua kirim salam sama Onat cuman gue gak story-in takut gak diangkat ke story-nya sama Onat gak ada yang tisu salam sama gue sama sekali gak ada iya karena mereka rata-rata kena login dari tiktok iya bukan dari youtube dan ya itu logo aja ditutup potongannya tuh dan semua pada bilang wah tuh tiktok gue isinya login semua nih bini gue kemudian apa saudara-saudara gue yang kali kalau kita bikin login lagi misalnya tahun depan jadi login boleh gak mata habib ditutup gitu kayak hitam tapi tulisannya close to door jadi gak bisa jadi gak bisa anda mau lari kemana gak bisa karena apa banyak orang yang akhirnya nonton potongannya dan di satu sisi itu akhirnya memperluas ya nilai-nilai yang kita usung melalui login tapi di sisi lain itu menurut gue gak positif Om karena potongan karena pertama gue udah bilang di login yang sama lo juga waktu itu jangankan dipotong kalian nonton 1, 2, 5 episode gue gak gue sukai itu karena gue menilai login itu 30 episode sebagai satu kesatuan ada pertanyaan yang gue jawab di episode pertama kurang lengkap nanti gue bahas lagi biasanya di episode ke 5 ada banyak yang gitu-gitu jadi gue merekomendasikan untuk menilai login itu nonton secara utuh 30 episode bahkan ini bukan cuma 30 episode gak ditonton satu episode aja enggak mereka tau login itu hanya potongannya dan biasanya komedi-komedinya doang anda mending komedi-komedinya saya potongan tiktok cuma teriak demi Allah demi Allah demi Allah gitu doang saya juga repit stunman kan ini gak enak kesannya gue gak cengit bahkan bahaya bahaya tiktok makanya tapi kalau mereka confirm kita bisa ngasih tau tonton ya anda potong-potong ya salah anda doang ya iya iya maka netizen tetep aja gitu tapi berarti dari Habib ketika login itu sendiri animo dari masyarakat oke ya BP oke sih kalau gue bahkan pertama secara kuantitas ya akhirnya lebih banyak orang yang kenal dakwah gue banyak tuh orang yang baru kenal karena dari login kemudian secara kualitas juga itu tadi gue cerita soal toleransinya makin nambah banyak orang bahkan gue sempet naikin tuh di instagram gue kayaknya salah satu apa respon dari orang oh tau gue kayaknya gue udah iya itu itu gue seneng banget baca itu gue juga tuh gue naikin juga apa isinya nih dari Mbak Nun 4417 Bang Ona dan Habib Jafar kami pasangan suami istri yang sudah Islam sejak lahir dengan tayangan 30 hari kalian saya merasa benar-benar mengalami titik balik kehidupan spiritual kami saya dan suami 2 minggu belakangan sudah melakukan rutin hal wajib yang seharusnya kita lakukan sejak dahulu sebagai umat islam terima kasih terima kasih terima kasih jadi mereka ini ini yang gak begitu populer di youtube tapi rata-rata yang populer komen tertingginya tentang toleransi biasanya saya non muslim tapi saya nonton menikmati ini gue post juga nih satu tulisannya gini ini Indonesia ini katanya Anang Bos ini Indonesia diskusi antara agama yang santai damai kocak cus om det terakhir atau selagi ada kesempatan hadirkan 5 agama untuk diskusi jangan lupa lakukan itu karena hanya youtube ini yang berani mengandakan acara seperti ini hanya youtube ini yang berani anda ngomong gitu saya deg-degan kenapa dia ada kalimat cusnya deh cus gitu loh kita deg-degan tapi gue pengen om det cerita kenapa closingannya enggak 5 agama 6 agama atau bahkan lebih dengan aliran kepercayaan karena rencaranya itu tuh di hari ke 15 atau 20 kita meeting ngobrol akan menghadirkan semua agama bahkan plus aliran-aliran kepercayaan jadi setelah gue pikir-pikir pada saat gue meeting terakhir kan tim meeting lagi nih tim meeting lagi jadi ternyata banyak pemuka agama yang kita mau undang itu salah satunya kemasalahannya adalah mereka keluar dari Jakarta tapi kita bisa pilih orang lain habis gue meeting panjang lebar terus gue berikir gini ini tuh perjalanan Habib dan Onat bro jadi kalau misalnya endingnya seperti itu konklusinya bukannya perjalanan seorang Habib dan Onat bicara tentang toleransi tapi kalau gabungin semua agama kayaknya bisa bikin acara lain cuan lagi pikirannya iya betul Cina tadi kayaknya saya bikin Habib dan Onat akhirnya beda-beda karena bongkar studio mahal beda-beda studio masih saya tahan masih tuh masih tapi mau saya bongkar kenapa sih bongkar lumayan karpet-karpetnya lumayan aku punya pikiran diperpanjang dia mau memperpanjang deg-degan gue tapi yang paling viral tuh foto pelukan kita tuh di tiktok tuh 38 juta alah muki lu gak ada kan lagi pelukan muki lu gak ada gimana pesana sih ya cuman kalau orang sedih banget ya woi nih gitu loh kayak itu pemandangan yang buat mereka tuh wow makanya dia bener rasno sampe terakhir jadi gak gak salah konklusi kan di awal-awal tuh banyak yang salah apa salahnya gue nih gue tuh paling aneh sih menurut gue jadi episode 1, 2, 3, 4, 5 kan emang onat host yang tidak tau islam dan ingin mengetahui islam iya lihat si kiamat lihat si ABCD banyak ya yang berat-berat gue hidup di negara mayoritas islam gak tau islam gimana gimana gak tau dong kan emang gak diajari tidak paham tidak paham tidak paham jadi gue harus bertanya kepada Habib gitu loh nah muncul kalau DM-DM gue tuh muncul mulai ketidakseimbangan dari episode 1 sampai 8 ah gak fair banget nih yang satu cuman host yang ilmu agamanya gak ada satu lagi harus lawan Habib padahal kan motifnya gak itu dong eh paham gak point gue blok iya ini kan acara Ramadan ini kan acara Ramadan yang kedua lagi dan itu udah gue spill loh di episode awal kalau gak 2, 3, 4 bahwa karena ini acara Ramadan dan nanti nanti kalau acara Natal Pasca itu kita bikin aja acara Natal, Pasca, dan Imlek iya makanya bener mas gue apa yang lo harapin dari gue juga aku baca Bible dulu untuk menghadapi kan jadi ribut kalau itu namanya makanya kalau di Quran tuh watawasopilhaq watawasopissober jadi kebenaran dan kesabaran tuh dikandeng kalau dia sabar dia bakal tau bahwa di pertengahan hingga akhir akan dihadirkan tokoh agama itu kan udah komitmen kita dari awal dan pada saat ada pendeta Yeri ada bante tengil iya ada pendete ada ada pendete iya terus ada romo ada kong wucu gue nonton itu habib mendengarkan iya mendengarkan mereka bahkan kan kita niatkan dari awal om bahwa akan menghadirkan semua tokoh agama cuman mereka tuh gak sabar ini tayangan belum selesai udah nilai makanya gue bilangkan ini gak bisa ini satu kesatuan makanya gue respect ke top komen-top komen yang kalau entah dia jujur apa gak bilang mereka stripping stripping iya nonton oh iya ya mereka nonton semua dan gue ketemu sama beberapa orang yang memang betul-betul stripping gue ngobrol pas lo bilang begini pas lo bilang begitu dia inget semua bahkan gue sempet mau ngadain Q&A tuh studio masih ada sih enggak di instagram gue kan malah udah udah gue adain siapa yang paling kur paling ngena dari gue selama login iya dan itu 2000 atau 3000 tapi saya bisa sewain sih sewain tapi menurut gue fair tapi menurut gue fair juga om cuman pelosa mau gak kalau pelosa ada easy bed gak enak tapi menurut gue fair juga sih kalau ada orang menangin sekarang gini kita itu kan dari awal sebenarnya keberatan judul lo setuju gak login hostnya Onat sama Habib menurut gue kekuatan itu menurut gue fair kalau mereka gak harus sampai habis iya menurut gue fair dong fair karena kontesnya adalah ini kan entertainment bener dakwah dakwah dan hari ramadhan tapi kan muncul kekuatan itu kenapa hostnya tidak terlalu jago agama bukan jago lagi tidak ya dong harus berkata sama Habib nah mereka mungkin dari 1-8 episode berharap misalnya Habib kasih penjelasan harusnya Orat juga bisa kasih penjelasan ini bukan debat agama itu itu poin gue anda nonton Zakirnek dan Kristen Prince aja kalau mau nonton debat agama ini bukan debat eh gue tuh ada yang whatsapp gue pol banget orang yang paling tidak mengerti tentang islam adalah orang yang bukan beragama islam dulu itu satu betul iya 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 agamanya lain terus dia mau tau tentang islam bukan karena maksudnya gue tau islam terus gue mau masuk ya kalau masuk gak masuk itu urusan pribadi betul dan gue menemukan itu om det ya di surah al-baqarah 208 dimana dijelaskan disana masuklah ke dalam asilim itu oleh sebagian mufasir misalnya tabari disebutkan islam jadi masuklah islam kafah itu utuh karena ada seorang sahabat nabi Sina Abdullah yang masuk islam dari yahudi tapi masih setengah setengah iya masih setengah setengah masih melakukan norma-norma yahudi tapi menurut tafsiran seh mutawali sarawi asilim itu maknanya kedamaian jadi wahai orang yang beriman dari kalangan orang islam ini masuklah kepada kedamaian secara utuh untuk semua umat manusia dan seluruh makhluk Tuhan jadi menjadi juru damai nah lock-in iya juru damai kira-kira juru selamat oh itu anda kan iya juru selamat juga jadi juru damai iya bener sama-sama jadi maksud gue lock-in tuh akhirnya makna dasarnya adalah mari kita semua khususnya bagi gue mengajak orang islam menjadi juru damai bagi seluruh bukan hanya manusia tapi makhluk Tuhan tapi tapi ini pengalaman gue pribadi pada saat gue mualaf sama Gus Mifta itu kan kenceng banget pakai kesini iya enggak gue pada saat iya anda kayak tertarik ya enggak waktu gue mualaf Gus Mifta nengoknya tuh tetek gitu loh dia kan sini iya oke pada saat gue mualaf sama Gus Mifta itu kan awalnya memang gue bikin-bikin konten sama dia kan konten-konten sama dia itu ada orang saat gue mualaf terus dia bilang begini ada yang komen ini lagi orang mualaf mualaf lama amat kalau mau masuk islam dari dulu aja iya terus gue bilang loh saya mau belajar dulu mau tau dulu terus disalahin sama dia iya kalau masuk-masuk aja gak usah belajar gimana sih gue gak ngerti dan ini om den maksud gue ya itu sesuatu yang kalau kita ladenin gak ada kelarinya misalnya nih onat masuk islam nanti masuk islam suka banget loh analoginya belum dihapus masuk islam kok masih minum-minuman keras masuk islam kok gak pernah keliatan sholat terus ya gue aja yang udah islam dari lahir habib dari lahir masih kan ada aja kalau orang yang habib kok gini bahkan gue pernah terpikir kalau bikin spesial stand up komedi bukan stand up komedi karena gue gak ahli stand up religi berdiri untuk menyampaikan religi itu judulnya habib kok gini wah lucu lagi lucu lagi orang aja masih mikir habib kok gini jadi makanya emang stikman mereka tuh habib gimana yang mereka mau menurut lo iya kan mereka punya kan gini pengajian aja antar pengajian aja kadang orang gue suka pengajian ini oke tapi gak suka pengajian itu itu gak bener menurut gue setiap orang tuh punya jalan hidayahnya sendiri-sendiri dan caranya juga masing-masing masing-masing bahkan habib jindan tuh guru gue memuji apa yang kita lakukan karena gak semua orang bisa dan habib jindan gaya dakwahnya gak kehabib jauh habib jindan gimana pas nonton log yang 30 episode iya gimana menurut habib jindan kan dia kan guru lo ya gue langsung laporin tuh pas gue mau modi gue laporin gue tunjukin video-video login gimana kata dia dan beliau mengapresiasi karena tidak semua orang bisa berdakwah di jalur ini dengan tema seperti ini gaya seperti ini dan semuanya jadi ini ya satu nilai dakwah yang unik yang berbeda dan bukan hanya dalam islam tapi bagi semua ini tayangan semua agama makanya kalau kita ngurusin orang-orang yang quote-unquote mabok agama capek gak ada sesainya setuju gak ada sesainya udah bener segala sesuatu kena makanya akhirnya kata habib jindan pokoknya pegang tiga hal ini apa yang tidak sampai kepada lo dari komentar orang lain jangan lo cari-cari kemudian yang kedua apa yang sampai kepada lo dari orang lain tapi dari mulut orang yang berbeda jangan lo percaya dan yang ketiga apa yang sampai kepada lo dari orang lain itu sendiri secara langsung lo dengerin tapi jangan hirauin dan lo maafin dia udah udah komen-komen sama sampai kapan apalagi di tiktok komen-komennya lagi gua saya sekarang penuh login bang login-login tapi pada batas tertentu yaitu resiko oh nak nih gua keselnya gak mau nerima resikonya mau nerima enaknya doang bales kalau gua sih gak terima bales enggak biar peragama selesainya gua gak bales gua gak bales gua udah belajar dia katanya di komen pada bilang kok masih begini kok masih begitu kata gua ya resikonya memang begitu nah gua pikir kan mereka dapet nilai value-nya oh agamanya dia ngomong ini belum tentu semua orang nyampe belum tentu ya belum tentu nyampe lu dari awal aja ketika masuk acara login aja representasikan orang-orang berharap bahwa lu endingnya mu'alaf iya ending di episode 30 orang ada yang berharap wah ini pasti mu'alaf ini pasti mu'alaf gitu tapi gua aja di channel gua masih bikin onat login di bali layar masih 2 juta yang nonton karena masih ada tapi kan pas lu meluk gua lu bisikin gua masuk dong enggak ya iya dan lu jawab ya enggak dong tapi orang tapi menurut gua yaudah itu lu persepsikan sebagai doa yang baik agar lu semakin dekat kepada Tuhan sesuai dengan yaudah keyakinan lu sendiri artinya orang lu berharap lu menjadi selalu lebih bertumbuh dalam kebaikan tapi rumah lu yang katolik aja yang tadinya agak sedikit ragu-ragu kesini takut kan karena kan ada core yang harus bisa dibasam enggak whatsapp gua thank you ya buat tim login dia mau login bukan bukan gua nanya kenapa lu sensitif banget akhirnya dia punya tempat ditonton jutaan orang tentang agama katolik dan ketika dia menerangkan tentang agama katolik kalian berdua mendengarkan gua gak melihat habib lalu mencelah habib lalu melawan om det gua nanya ke pendeta yeri menjadi seorang Kristen yang baik itu seperti apa lu gak pernah nanya sama gua kayak gitu karena lu gak akhirnya bisa jawab lu seorang Kristen yang baiknya gak dapet masalahnya Kristen doang gak baik gak apa-apa dong akuilah akuilah itu aku karena bagi gua semua agama akan mengajarkan kebaikan kalau mereka masuk ke agamanya masing-masing dengan penuh mereka akan jadi orang baik dan akhirnya bangsa ini gak repot karena semua baik-baik aja iya bener bener itu coach bagus banget gua pernah dapet tuh kebaikan adalah bentuk kemanusiaan yang terbaik sih buat gua kan gak kebaikan adalah bentuk kemanusiaan yang paling terbaik menurut gua di content lock ini tuh tuh coach gua itu tuh kayaknya tuh itu siapa yang ngomong gua anjing lu udah 30 episode tuh cuma keluar satu kata-kata baik iya setelah gua nonton lagi kan bokap gua juga nanya bagus padahal lu udah direstui loh sama bokapnya iya gua tau yang ditelpon kan iya kan gua bilang bokap gua emang iya dan gua mau cerita bahwa itu gak settingan loh iya 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 boris bokir yang dateng gak settingan kemudian yang nelfon bokapnya eh for your info ya boris dateng mereka gak tau gak tau gua mau gua ketemu dia gak mau katanya nelfon juga kan langsung kan nelfon yang disetting tuh cuma onat nelfon nyokapnya bokapnya masih bangun apa gak untuk ditelepon dan masih bisa diajak ngomong gak maksudnya mau gak karena itu syutingnya jam 2 lah yang nelfon bokapnya iya jam 2 pagi nelfon kan kita nelfon dulu jam 11an tuh nelfon nyokapnya masih bangun gak dan masih bisa diajak ngomong gak dan satu pagi tuh soalnya tapi dia masih Netflix gua tau di kamar nunggu apa nunggu sahur apa nonton Netflix nonton Netflix kirain nonton Hello Ghost kira nonton kabah oh iya kan ada abah gua emak gua dari kecil gua masih kecil tuh selalu nonton itu makanya ketika gua umroh gua nonton dulu di TV kemudian langsung ke umroh ya karena bokap gua tuh bangga banget ini acara menurut gua gokil si Nat kan dia kalau ngomong gitu gila ini acara nih bagus banget berani kalau kata dia bangga doang login gak agak loh kan gitu kan kita gak perlu login menurut gua ini acara berani berani untuk lu bertanya begini tapi kalau gua tanya langsung gitu lu saat ini agama lu apa katolik katolik dan tetap akan menjadi seorang katolik yes jadi gak login ya enggak gak login ke muslim ya enggak tetap menjadi seorang katolik tetap menjadi seorang katolik apakah dengan acara ini menjadikan lu seorang katolik yang lebih baik nah itu pertanyaannya kan bener gak sedikit banyak iya akhirnya gua mengerti apa esensi agama di tiap agama masing-masing karena gini setelah ngobrol sama Habib sama Pendite sama Bante gua baru berpikir ya ternyata menurut gua nih gua punya lisa satu DM ini nih gak bener nih kalau yang begini-begini terus yang satu woy lu jangan gini sekarang gua baru berpikir ya kayaknya agama tuh berhak untuk mengklaim kepercayaannya masing-masing lu setuju gak setuju itu kan klaim agama yang kita percaya namanya juga klaim ada yang mati masuk ke neraka surga yang Hindu reinkarnasi yang Buddha kenari mana itu kan klaim yang dipercaya masing-masing umatnya klaim kebenaran nih klaim kebenaran dong kalau klaim itu menurut gua benar gua ambil klaim itu tapi kita gak boleh ngejelekin claiming ini dong itu yang gua ambil sih lu percaya apa yang lu percaya tanpa harus ngejelek-jelekin kepercayaan orang lain lah itu yang bokap gua sampe ini acara keren sih cuman kalau menurut gua lu di agama apapun gak surga sih gua agama apapun mungkin coba Hindu biar reinkarnasi at least hidup lagi gua udah pernah nanya kata dia jadi kodok gua jadi kodok gua jadi apa ya gitu loh jadi kodok kata dia lumayan kan kodok umurnya pendek ntar reinkarnasi lagi kalau gak jadi nyamuk nyamuk katanya umurnya sehari sehari apa tiga hari gitu itu juga kalau gak ketepok kalau ketepok habis-habis apalagi kalau di spot by gun iya selesai gak ada by gun gratisan dari sini dan ini emang gua setuju tadi bahwa tugas kita tuh dengan agama kita adalah menyalakan cahaya ya bukan mengusir kegelapan kalau cahaya dinyalakan kegelapan akan pergi dengan sendirinya jadi tugas kita yaudah menjelaskan agama kita spiritual journey kita nanti kalau orang merasa itu cahaya maka orang akan tersinari oke bib kalau lu ngomongnya gitu bib pertanyaan gua gini dengan apa yang kita percaya nih ya kita tiga orang dengan karakter yang berbeda-beda pasti tapi kita sepakat bahwa agama itu bukan sesuatu yang harus diributkan terjadi pertumpahan darah selama masing-masing manusianya melakukan apa yang agamanya yakini yaitu cinta kasih dan sebagainya kan memaafkan dan sebagainya kenapa akhirnya agama itu sendiri di beberapa tempat ya salah satunya mungkin Indonesia akhirnya menjadi masuklah akhirnya itu menjadi sebuah hal yang terjadi kebencian antara agama terjadi politik antara agama ada korupsi di agama dan jadikan apa mobilisasi politik dan sebagainya artinya agama ini sendiri selain positif bisa menjadi negatif dong yang bisa menjadi negatif itu bukan agamanya tapi umat beragamanya umat beragamanya karena dua kemungkinan tapi dengan menggunakan agama dengan menggunakan agama karena tools dan tujuan yang paling enak buat digunakan itu dong sebenarnya karena agama itu hal yang paling terdalam bagi umatnya iya kan kalau kesukuan itu tidak lebih privat dari agama bagi banyak orang politik semuanya yang paling terdalam yang bukan hanya bicara tentang dunia tapi akhirat itu adalah agama sehingga tidak ada orang mau mati karena duit tidak ada karena duit tidak berlaku di akhirat tidak ada orang mau mati karena selain agama sebab yang ngomongin dunia dan kehidupan setelah kematian hanya agama sehingga yang paling deep bagi setiap orang itu adalah agama nah karena paling mudah untuk ditrigger kepada kepentingan tadi abis mengatakan bahwa suku ya suku tidak sedip agama politik tidak sedip agama oleh karena itu ketika suku atau politik dicampur adukan dengan agama ultimate dong ultimate urusannya sampai bisa bikin orang mau mati karena itu iya kan jadi ultimate dong jadi mau matinya bukan karena suku bukan karena politik bukan karena duit tapi sebenarnya karena agama karena semua itu kesukuan politik dan duit dibungkus pakai agama makanya kata ibnu rus hati-hati ketika kamu mendakwakan agama segala bau anjir kalau dibungkus pakai agama dia tampak wangi dan indah makanya kesalahan dibungkus sama agama jadi bagus betul makanya dulu fitnatul kubro apa yang disebut sebagai zaman fitnah yang besar setelah kematiannya halifah Usman ibn Affan itu dimana kemudian agama dijadikan propaganda untuk mengadu domba bahkan sejak zaman Nabi Muhammad wafat itu sudah banyak hoax yang mengatasnamakan Nabi Muhammad itu ada 1 juta lebih hadis yang mengatasnamakan Nabi Muhammad yang kemudian diseleksi oleh misalnya Imam Turmudi jaman dulu sudah ada hoax iya hingga kemudian jadi ribuan doang sisanya puluhan ribu doang oke itu berarti ratusan sembilan ratus ribu lebih itu hoax mereka mengatakan bukan berbohong atas nama Nabi tapi berbohong untuk Nabi jadi pakai nama Nabi soal-olah niatnya adalah untuk kebaikan nah itu dibungkus dengan agama juga artinya oke kalau Nabi ngomong begitu sekarang gue paham nih gue paham dan kita rasanya paham tapi kenapa ada orang-orang yang tidak paham bahwa ini sebenarnya politik yang dibungkus agama ini sebenarnya suku dibungkus agama kenapa mereka gak paham memang sumbernya dua Omdet kebodohan kejahiliaan mereka akhirnya salah paham tentang agama atau yang kedua egoisme nafsu jadi mereka di trigger egonya untuk seolah-olah membela agama atau seolah-olah ini membela agama pakai kesalahpahaman padahal kalau lo buka dari semua triggeran itu di dalamnya bukan agama makanya gue selalu bilang agama itu jangan utamanya dijadikan identitas aja tapi utamanya jadi value jadi nilai nilai ya jadi nilai yang lo yakini pakai akal lo pakai hati lo dan lo laksanakan pakai ucapan dan tingkah laku lo karena manusia sekarang itu masih melihat identitas kalau lo berbaju Arab ya kan agama sering jadi simbol doang simbol agama termasuk ritual agama itu pernah gue tanya tuh aneh gak sih kalau cuma ritualnya dijalanin tapi karena ketakutan ya karena mereka ritual gak spiritual nah karena semua ritual itu ada aspek yang terdalamnya spiritual juga ada aspek sosialnya misalnya solat itu untuk menjauhkan kamu secara sosial dari kekerjaan dan kemungkaran spiritualnya solat itu pertemuan lo dengan Tuhan mi rojul mu'min zakat misalnya Tuhan katakan jangan kamu berzakat tapi merendahkan orang lain ngata-ngatain orang lain meninggikan diri lo semua ada aspek sosialnya dan yang terdalam aspek spiritualnya tapi seringkali agama jangankan aspek ritualnya dipakai hanya aspek simbolnya aja di media sosial iya dan itu bukan hanya di islam di kristen kan ada orang oh pake kalung salib tapi kelakuannya tidak seperti yang diajarkan oleh kekristenan gitu misalnya ya 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 akhirnya yang bertengkar kalung salib dijual kan gaya-gayaan doang makanya makin orang ngerti agama biasanya makin toleran makin bersatu di tengah perbedaan yang berisik biasanya orang-orang yang pemahaman agamanya masih rendah tapi mereka merasa bahwa mereka yang paling agamis loh iya biasanya biasanya begitu makanya dulu gue mendidik kita merasa masih tersesat agar terus belajar guna mendapatkan pencerahan begitu berhenti belajar maka kita menjadi bodoh kita disebut menjadi muslim kalau terus memperbaiki keislaman kita karena islam itu kata kerja bukan kata benda lu pun sebagai habib masih terus belajar bib masih terus belajar lu masih terus belajar jangan jauh-jauh anda om det masih terus belajar belajar jangan jauh-jauh gue tadi aja onat tau pas gue mau podcast ini gue masih baca kitab kan iya di keluar mandi dia tadi baca kitab bukan di kemarin mandi di depan kan anda keluar mandi saya baru masuk lagi baca ayat baca ayat baya kitab jadi terus belajar alkitab bukan alkitab ya makanya itu joke saya anda cambung dong kitab itu boleh tau gak bisa ya alkitab gak apa-apa kita baca kan untuk mempelajari betul gak apa-apa gak apa-apa kenapa tapi tadi yang anda baca Quran yang gak bisa karena kan bahasanya Arab harus belajar dulu dia gak pernah kalau bokapnya cerita sering dia cerita lemari bokapnya itu ada al-quran ada kitab-kitab suci semua agama dia gak gak apa-apa makanya lu coba baca siapa tahu lu ketemu setan pengatuh agamanya apa yang musirnya gimana lu musirnya wah pakai pake salib pakai salib gak berhasil nyata dia Hindu wah susah tuh susah tuh telepon bendita telepon tolong gue nonton film di eksternya pake rumus gue akan nonton film di eksternya karena ada pasturnya itu kan based on true event lah oh gue nonton tuh The Pops itu kan menurut dia 98 kan itu beneran kasus dia pegang dia mengatakan 98 kasus kerasukan itu bohong jadi itu sisofrenik dan sebagainya nah yang 2% ini yang mencurigakan yang akhirnya di eksternya tapi gak tau juga bener apa gaknya kan eksternya itu tapi yang menarik gue ambil nonton gue mikir ini ketika orang kerasukannya didoain pake bahasa itali buka alkitab terus kalo agamanya ternyata buddha setannya gimana nah itu artinya gak ngerti gak ngerti sama kayak kita disini kalo ada muncul kan kita bingung bahasa apa nih kalo apa yang muncul puntilanak tanya dulu apa agamanya orang sekarang aja orang-orang aja gak jadi setan aja suka nanya agamanya kecuali pocong kecuali pocong kalau pocong pasti islam kalo ketelanak belum tentu ya kalo lu kan pake jazz iya kalo gua lu dracula kalau dracula kok bisa doanya tapi kami keluar mudah-mudahan ya belum tentu dia pendeta mua aduh haji gua tau lagi lu mau apa gua tau lagi emang apa-apa ya enggak ya memang butuh kesabaran lah ya menurut gua intinya tuh butuh kesabaran untuk semuanya untuk lu belajar untuk paling tidak login tuh bikin orang tapi ini awal kan pengertian bukan bukan maksudnya tahun besok harus ada lagi tapi orang-orang sih pengennya ada lagi tapi ini awal dari sebuah konteks dimana orang-orang melihat bahwa ramadhan dengan sajian berbeda agama bisa menyenangkan betul dua hal yang berbeda bisa jadi satu setuju dan acara ramadhan mana yang undang tokoh agama lainnya dan seorang habib mendengarkan juga konteksnya ini kan belum pernah ada iya dan itu kan gak direncanain dari awal kan bahwa ini akan menjadi tontonan bagi semua umat beragama ternyata jadi waktu awal ini nonton ada gak ya iya bahkan karena 30 hari kan kalau seminggu sekali itu yang gue syukuri kan 30 hari gue sama onat terus ngomongin itu terus ternyata penontonnya di atas 1 juta semua bahkan kemarin gue dapet laporannya itu kan satu bulan begitu selesai pas lebaran itu 80 juta 80 juta 80 juta berarti kita penuh berapa om berarti rata-rata di atas 2 juta gak bisa gitu hitungan ya enggak gak bisa lu matematika lu jelek oke oke penduduk kita 270 juta oke kalau 80 juta yang nonton kira-kira berarti rata-rata bisa nonton video orang yang sama bisa nonton video yang lain makanya gue bilang 10% dapat gak dari orang indo 10% 2 juta lebih saya mau bikin partai biar menang nah itu justru sorry jadi kemarin kan apa ada bayangan setelah ramadhan nih mau dilanjutkan gak kayak kasus pemuda tersesat dulu itu awalnya tayangan ramadhan setelah ramadhan dilanjutkan karena banyak orang yang suka nah ini yang kata saya kalau pemuda tersesat setelah ramadhannya adem-adem aja kalau sekarang setelah login di bulan ramadhan ini kita akan ketemu dengan isu 2024 saya ini poin plus buat politik enggak sih kalau kalau gue bilang segini poinnya sih plus gorengan ya kagak iya makanya gue anggap makanya gue bilang kemarin di instagram bahwa gue pamit artinya gue gak mau nih konten gue dari dulu sampai nanti rame-rame 2024 dipakai untuk kepentingan politik dipakai dipakai dengan politik gak ada yang motivasinya tujuannya terus menjalaninya itu terkait dengan politik sehingga gue gak pernah merestui itu dipakai oleh siapapun untuk kepentingan politik makanya gue juga mengurangi nih sekarang karena khawatir kemudian dipolitisir tadi karena bisa ya ya tapi kan poinnya bisa bagus maksud gue poin yang kita bahas itu kan kadang bagus tidak itu tergantung perspektifnya kalau orang lagi marah lagi ke framing politik tertentu jadi bisa tampak jelek makanya dari sekarang gue selalu bilang itu gue gak pernah rido atau merestui untuk dipakai kepentingan politik apapun lu mau bikin video bagus jadi jelek gak? video bagus jadi jelek? gampang gimana? kasih beep banyak beep beep jadi kalau Habib itu kan yang dimaksud framingan itu kan itu Habib ngomong Habib ngomong nih agama katolik itu menurut saya baik baiknya dibuang agama katolik itu menurut saya beep kena tuh apa? anda ngomong apa? coba jelaskan gerakan mulut anda apa tadi? makanya itu yang bikin gue sampai selesai pesta demokrasi atau ribut demokrasi sih nyebutnya pesta tuh selalu ada keributannya iya pasti hingar-bingar kalau pesta yaudah keramaian bingar-bingar keramaian ini sampai keramaian ini selesai gue sih emang demokrasi banget atau gimana ya demokrasi tuh seharusnya salah satu poin dasarnya adalah penerimaan terhadap perbedaan tapi kan kita masih tidak terdidik untuk itu kita adalah pelopor yang bisa buat itu perbedaan santai aja berbeda gak apa-apa gak usah ada ribut-ribut justru kita pelopornya iya masalahnya kalau berbeda pendapat tuh gampang untuk ngeredainnya tapi kalau berbeda pendapatan ini susah kadang berbeda amplop makanya gue lebih milih udahlah kata gue kenapa? karena karena login itu tadi konteks gimana? berbeda pendapat boleh oke orang bisa santai menerima belum tentu loh kita kemarin lumayan loh ada beda pendapat kita tengahin kita bagus poinnya iya tapi berbeda pendapatan konteksnya mau kemana barusan? gak kemana-mana sih oke nah yang dimaksud framingan tuh gini nih jadi gak kemana-mana di kemana-manain oke 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 jadi gue tuh ingin gue bisa bicara kepada siapa saja jangankan yang berbeda politik bahkan berbeda agama melalui login makanya gue gak mau terikat atau sekedar dikaitkan dengan politik tertentu agar biarkan gue menjadi orang yang bisa berbicara kepada semua sehingga kalau ada keramaian-keramaian terkait perbedaan politik tuh gue bisa hadir justru untuk rekonsiliasi untuk mempersatukan kembali jadi justru kerja gue itu setelah 2024 itu untuk merekatkan kembali orang-orang yang sudah berbeda kalau pakai-makai agama lagi gue gak tau makanya gue gue berharap enggak dan gue gak pernah merestui statement gue dikaitkan dengan politik makanya gue pun juga sekarang udah mulai menarik diri tapi kan semudah ini lu ngomong misalnya orang yang baik itu adalah orang yang IWO terus ketika lu ngomong habis itu dijahit dengan foto calon presiden makanya gue merasa ketika Om Ded ngajakin gue untuk nutup vlog ini dengan podcast di close the door gue mau karena gue ingin menyatakan ini bahwa gue gak pernah menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan politik sehingga kalau suatu hari ada yang dikaitkan dengan politik itu bukan gue mereka hanya memanfaatkan gue sebagaimana agama aja yang begitu suci bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rendahan apalagi cuman omongan gue kan iya yang belum pasti benar agama yang pasti benar aja bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik ya setuju gue tapi tetap orang berharap kita yang bisa jadi bubar ya atau serah sih kalau saya sih fix bubar sih tahun depan nah kalau tahun depan itu menarik karena ramadannya pas selesai oh iya pesta demokrasi pas tuh kan pesta demokrasinya pas valentine nah seharusnya jadi pesta cinta kasih harusnya ya semoga ya semoga mudah-mudahan nah setelah itu kan ramadhan tahun depan itu ramadannya maju dong ya iya maju 10 hari biasanya berarti jadi hari apa gak tau bulan berapa sorry kan kemarin 23 Maret ya berarti ya di bulan Maret 14 Maret let's say tahun politiknya April eh April Februari pas anda ceguh kan ceguh kan anda ceguh bang nah tuh kan ramadhan 2024 tuh antara 9 atau antara enggak kurang lebih hari minggu 10 Maret jadi enak tuh pas selesai rame-rame politik kita rekonsiliasi pakai kesucian ramadhan tuh nah itu menarik tuh biar adem lagi biar adem tergantung apaan Omdet hasil politik nah itu ya kalau masih rame berarti login yaudah lock out lock out udah lubar lubar tapi yang jelas juga kenapa gue selalu kayak pemuda tersesat juga login juga gue kadang orang lagi suka-sukanya berhenti karena gue dulu diajarin begitu dakwah yang baik itu pas orang lagi dengerin lo berhenti agar apa agar lo punya legacy agar login yang sudah ada nih 30 episode ditonton ulang atau ditonton semua sama orang yang belum nonton semua atau yang udah tapi diulang-ulang lagi karena banyak lagi ilmunya yang bisa didapet jadi login itu menjadi legacy gitu ya betul which is nice dan itu kan kurang lebih 20 jam kalau ditotalin kan Omdet nah kita kasih waktu setahun ini untuk orang nonton semua memahami secara utuh dan kangen tahun depan mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk tahun depan betul dan mungkin tahun depan dan gue bayangin gue tuh gue udah ngapain lagi ah ini tersingguh kan toleran itu kan udah kita lewatin di kemarin makin lagi nih toleransinya dong kalau emang berani gak Bib? tergantung kalau lagi gonjang-ganjing setelah politik berarti justru diturunin karena berarti kerja kita lebih dasar lagi jadi toleransinya nih udah baik kan bisa jadi dikoyakkan oleh politik berarti ada dikoyak terus kemarin konyong-konyong anda heran sama bahasa saya saya heran sama kostum anda dia gak suka aku baju-baju gue pake aneh-aneh baju tidur dia pake buat shooting identiti tapi saya sering liat gitu identiti kemarin ke Thailand oh belum apa-apa di toko-toko baju keren-keren kan bajunya keren-keren iya bukan bukan berarti gak keren gue juga gak ngerti kan gue bilang makanan kadang tergantung selera kan menurut orang enak menurut gue enggak bener-bener selera tapi kan penampilan tidak merubah jati diri betul identiti bro identiti emang identitas lu apa sih fashionable tapi banyak apa temen gue tuh yang bilang katanya onat keren bingung keren tapi kalau bajunya tapi menurut gue ya emang bener yang keren tuh onatnya bukan cuman bajunya karena bajunya onat kalau dipake gue jadi apaan jadi dua kata lucu apa tuh habib stilis habib stilis iya kan habib stilis ya tapi anda juga udah mulai pake sneaker dari dulu dari dulu itu saya juga dari dulu emang dia kenal gue kalau ada kerjaan doang oh itu frame ini ya intensitas gue berhubungan dengan onat itu jauh menurun setelah lock-in selesai dia udah gak ngubungin gue ih norah-norah gue lu sampai sana gue pip gimana keluarga salam ya iya gak itu masih dalam langkaian lock-in enggak dong lu udah pulang kampung udah pulang tapi lock-in masih jauh jalan setelah gue pulang kampung tayangannya masih jalan tayangannya sampai lebaran silaturahmi dong tapi nada lu ngancem ya tadi enggak om det ya dia setelah itu hilang nih ya bener dia menjaga silaturahmi bib hadir dong ke premier film gue tiba-tiba ya iya hello ghost gue juga di iya support kalau om det ada apa launching gue dateng-dateng betul kalau Habib ada apa ada temen-temen gue tapi kan lu sekonyong-konyong tiba-tiba ngomongin film gak ada silaturahmi lainnya sebelumnya ya kan udah kan udah 30 hari ketemu apa pendeta Tommy ngirim hampers ke gue buat lebaran berbagi hadiah itu simbol cinta kalau dalam islam dia gak ngirim hampers salah salah nih gue telpon lu babe gue mau ngirim hampers ha lu telat gue udah di Bondowoso iya gue udah di kampung ya kan gue gak tau om det soalnya lu iya bib alamat kampung lu dimana gue tetep kirim itu komit kalau batukan kita pakai komit komit hmmm jago deh jago sekarang jagoan gue gak dibayar gak ada pernah di endorse begituan gue tapi persahabatan kita jangan dinilai dari situ dong enggak satu kesalahan kecil satu kesalahan kecil lu gede-gedein gue nelfon lu itu simbol cinta loh cinta komedi komedi pakai cinta gitu lu ngucapin menilai din komdet gak teleponan gitu bahasa apa kenapa lu mau ngadudong bahasa sama muslim enggak apa maksudnya lu enggak gue nanya dong lu telponan oh telponan kita mohon maaf ya ya gue juga dong gue pakai bapak gue lagi bapak gue itu pas syuting bukan setelahnya gue yang nelfon gue tuh pendeta Tommy pendeta Yeri tapi belum gue angkat sampai sekarang kenapa pendeta Yeri pas hari hal lebaran nelfon gue gue lagi ribet dengan sesama muslim ah ini non muslim liat telepon saya enggak enggak jadi emang pendeta Tommy setelah lebaran lama baru dan whatsappnya gitu sengaja gue setelah lebaran karena gue tau pas lebaran lu sipu nanti natal deh gue telpon dulu gue natal bukan cuman telpon gue dateng ke rumahnya pendeta Tommy bawa hadiah sekarang gak usah lebaran natal kita harus silaturamide dua minggu sekali kita ngobrol ngapain dua minggu sekali harusnya ya gak usah kalau kangen ngobrol ya kalau gue kangennya tiap hari goblok lo kenapa lo ngeblok lo? lo bisa lebih ganggu enjing ganggu ya? ganggu enjing kalau kangennya tiap hari kok tiap hari bukan kangen jadian iya lagian ngapain ngubungin tiap hari nanti aja ini gue dimarahin om det katanya lo kok mau sama om det diajak podcast lagi katanya serius di bawah wah gila lunak wah gila si lunak iya ini dia ngapain lagi katanya om botak tuh udah menang banyak iya ngapain lu masih dateng ini baru ada habib yang begini modelnya kan habib kok gini iya gue dateng kita mau bahas apa lagi gak tau udah apa aja udah disitu doa lu yang nambah-nambahin tapi kata-kata kita mau bahas apa lagi tuh udah penolakan dia ngomong bukan gue enggak kalau itu gue nanya kan kita mau bahas apa kalau gue udah kebayangan gue sering bahas-bahas kini dia kan kadang bingung habib kita bahas apa lagi ya nah tadi gue tanyain ya kita bahasa apa pada akhir ya gak tau sih gak bahasa apa-apa ini kosong iya kosong-kosong konklusi jadi konklusi kita tutup deh kalau gitu deh betul konklusinya apa kalau buat gue konklusinya login itu gue dari pemilik channel ya login itu adalah sebuah acara ramadhan yang berbeda ya yang menggabungkan seorang habib dan seseorang yang ingin bertanya tentang agama islam dari sudut pandangnya tidak mengerti sama saya setuju banget setuju tapi merangkai keberagaman semua agama supaya menjadi sebuah acara ramadhan yang tidak pernah ada dan mengajarkan kebaikan buat semua orang semua umat di agamanya masing-masing kalau buat gue itu sih buat gue juga kebalikannya lu sih banyak juga oh ternyata negatif dong kalau balikannya bukan gila ini acara gila nih lu ngomong kebalikan gue bukan banyak juga komen-komen kayak misalnya gue baru tau lu ajarin kautolog begini mirip ya oh gue baru tau lu ajarin ini sama ya intinya tuh patternnya sama sama satu lagi when inspiration doesn't come to me I go halfway to meet it itu lu baca disana kalau gue sih mabok ya lu mabok ya mabok gak? gak itu jokes tapi masih suka mabok kan? gue gue kan berin ambasador sebuah bread mabok itu dalam kata gue enak ya bukan bukan ganggu ya classy apaan sih itu mabok itu ada dua ada yang nora ada yang classy gue bagian classy-nya classy itu apa maksudnya? kelas-kelas over kelas gitu gue kan kemarin ini habis upload ini sama bapak gue apa mabok? iya tuh tulisannya whiskey and cigarette with my dad komennya pasti lagi gosipin Habib Jafar ya gak Habib Jafar lagi padahal itu kegiatan gue tiap minggu makan steak normal dong tradisi family gue sehari dua kali apa? setelah sholat subuh sama setelah sholat maghrib minum whiskey? enggak oh apaan sama bokap deep-deep gitu ngobrol sama gue di sebuah restoran tadi itu ngobrol lu juga kok gue udah mati lagi ya jokes begini gak enak nih gak apa-apa ma sorry emang kenapa? bukan punya buah emang kenapa? buka kan? udah gue masa ditinggalkan gitu dari umur berapa om Lut? dari 2007 kenapa lo ngkit-ngkitnya? enggak kan gue lagi bahas yang penting yang masih hidup kita rawat rawat dengan baik kita jaga dengan baik enggak enggak ada temen gue tuh wallpaper HPnya ayah memanggil ayah hadir? enggak ayah memanggil karena dia saat ayahnya betul-betul masih hidup dan sering telpon dia diabaikan dianggap ah ngomongnya itu-itu aja ah mengganggu ah gue lagi sibuk saat ayahnya udah gak ada dia justru rindu itu kalau sudah tiada baru terasa itu ada lagu dangdut gitu bahwa kehadirannya Habib dangdut nih Habib mirip sama bokap tapi masih ya ngerokok masih ini ya waktu bokap lo meninggal lo sedih gak? ini gue karena gue kemarin gue udah mulai berpikir dia udah mulai menua sakit bokap gue meninggal umur 73 oh shit 73 meninggalnya masuk rumah sakit sehari ngomongnya sakit mah kena jantung besokannya gue kesono ketemu dia ngeliat gue terus dia bilang tugas papa udah selesai meninggal meninggal depan gue karena keluarga gue yang lain lagi di pinggir-pinggir meninggal depan gue oke gue nanyainya apa? ya waktu itu terjadi lo emang nyangka sedih gak gitu ya sedih banget pesta gue langsat gini wah pertanyaannya tuh enggak karena gue kemarin baru dapet momentum dimana sakit hati loh gue langsung tiba-tiba ingat bapak gue bukan om dad karena kan gue kan baru married jadi gue udah punya rumah sendiri nih om dad gue jarang kata bokap gue konten ah ini keren nih konten login ini membuat gue sama bokap gue jadi sering teleponan bagus dong tapi gue sama bapak gue udah deket deket kan gue tadinya karena gue udah nikah ini konten bagus banget percayaan kamu kurang begini kurang begini ayo lebih gini nah akhirnya gue jadi akrab lagi oh kemarin-kemarin gak akrab? karena kan gue juga punya keluarga dong akhirnya gue kemarin ketemu terus gue baru mikir ya sedih banget deh karena udah 7-3 udah ngerokok mulu kalau gue malah bokap gue bilang kalau gue meninggal nanti tabuhlah gendera berpesta lah kalian karena tadi kata om dad gue dicengit pesta lu pesta gue mana sih? kalau gue pesta karena kata bokap ketika gue meninggal berarti hidup gue sudah selesai dan gue sudah menuntaskan semua amanat yang Tuhan berikan kepada kita kepada gue gitu jadi gue insya Allah akan meninggal dengan bahagia maka tugas lu menabuh gendera dan itu sebenarnya ku dari Yauddin Rumi seorang spiritualis muslim tabuhlah gendera ketika aku diantar ke kuburku karena seorang pecinta sedang menemui yang maha dicintainya ya dan kalau secara manusia kalau jalan hidupnya sudah baik dan benar sudah merasakan semua yang dia melakukan dan sebagainya udah selesai oh iya justru itu jadi enak gitu makanya doa tidur dalam Islam itu bismikallahumma ahiyah wa bismikah amun amun itu artinya mati kenapa tidur disamain dengan mati karena sebagaimana tidur lu bisa bahagia ketika lu tidur kan seneng makanya seharusnya ketika lu mau mati lu bisa seneng kalau lu telah mempersiapkan dengan baik kematiannya tapi lu pasti pernah penasaran kan kalau mati kayak apa penasaran ya itu tipe-tipe orang mati penasaran kan belum pernah ada dong orang dari surga ke neraka terus turun kan belum ada jadi kan kita selalu keria selalu penasaran gitu itu kan fake dong kalau gua saking saking ada waktu itu ngaku-ngaku kan kan belum ada nih gua bisa dari surga balik lagi keren kan belum ada yang di India juga ada yang ngaku Yesus ya itu urusan dia tuh terus dikejir-kejir warga sampai kantor polisi gara-gara mau disalip gak mau emang ada ya? karena ngaku Yesus ada ya? iya so iya tuh ada beritanya iya iya cuma gua takut aja gitu kalau gua ya saking kayak ya ngerasa dekat dengan bokap dan kayak gua yang gak siap ditinggalin beliau sampai gua tuh sering masuk ke kamar bokap gua ngeliat perutnya masih gerak oke ketika beliau tidur jadi ya karena bokap juga nyokap tuh kayak ya sekolah pertama gua gitu dan mereka itu selalu hadir dalam hidup gua bahkan hingga sekarang bokap tuh sering ngirimin link tiktok omongan-omongan gua oh iya bangga karena dia bangga bangga sama anaknya bangga seneng makanya cuman gua bilang kalau bisa jangan yang dari tiktok link langsung dari youtube karena gua gak setuju dimotong gua juga gak suka banget akhirnya lagi potongan-potongan dulu kagak begitu hidup tapi yang yang jelas sih kalau bagi gua lock-in itu adalah legacy legacy tentang toleransi legacy tentang tontonan di bulan ramadhan bernilai tuntunan bagi semua agama legacy tentang banyak hal keren iya kan menurut gua juga banget yang masih bermanfaat lah ya dan sekitar gua pun juga merasa keren kan gua pertama kali tuh gua dibilang keren soalnya selama ini enggak biasa biasa gitu yang kali ini gokil iya sekarang lu kalau cari onat di tiktok atau di youtube bukan cuman yang lompat-lompat itu iya kan sih enak ben iya biasanya kan gua kalau nyari onat apa killing me inside iya udah apa lagu saya dia iya gua gua gak baru tau loh nyatau onat musisi iya kan itu kan kalau anak ben tau om dat apa body surfing dari pamukta lompat ke penonton sekarang langsung emang masih nyanyi loh masih itu tentang keren loh dia bisa yakin bahwa akan ditangkap sama fansnya loh iya kan lu percaya Dustin gak ditangkap kemarin Dustin Dustin gak ditangkap karena kan bukan fansnya Dustin mungkin enggak tapi ditangkap juga nah cuman kurang jauh aja nah tapi goblok-gobblok tapi lu bisa yakin kepada orang-orang itu akan nyelamatin lu akan nangkap lu seharusnya lu bisa lebih yakin kepada Tuhan yang pasti kata Tuhan dalam Al-Quran itu menyelamatkan kita dengan penuh cinta melebihi cinta kita pada diri kita sendiri gak lagi yakin gue juga yakin oke yakinan itu pertanyaan terakhir itu ketika lu nyanyi lompat ditangkap itu acaranya syutingan TV atau bukan bukan oh bukan nanya aja kalau di TV ditangkap ya karena penonton bayaran oh kalau dia enggak ini enggak ini enggak ini enggak ini enggak eh lu gimana kalau lu happy dong dengan kontrol ini udah dibalik lagi happy banget dong lu ya happy dong gue rasa semua orang yang punya ini juga salah satu legacy di channel lu yang lu tinggalin dan lu cukup proud of it dong lu bangga dong sangat kalau lu bayangkan gue sampai gak munculin podcast gue karena it worth it dan penontonnya ada dan gila banget gila banget ah udah lah memang ini ramadhan nih kita bikin acara ramadhan sampai jumpa di natal nantinya sampai jumpa natal kita bikin lockout kita bikin lockout jadi untuk melockoutkan orang-orang natal maksudnya enggak buat belajar tentang Kristen oke ntar gue yang nanya-nanya nanya ke dia? enggak nanya ke gue mau jadi apa? dia bawa tokohnya oh dia bawa tokohnya gue tanyain oke oke udah semoga ini mungkin aman gak om det? banyak soal karena gue banyak banget pertanyaan tentang kayak Trinitas gue penasaran banget ya ntar ya Bapak Putra Rok Kudus iya Bapak Putra dan Rok Kudus benar Trinitas kenapa masih apalan gue daripada lu apa? lu mikir jelas marusan dikit dia mau ditest sama Romonya dites soal sakramen sakramen juga masih lah ada tujuh sakramen nama karismatik lu apa? nama oh nama baptis karisma leonardus nama baptis nama nama krisma gue gak ada gue leonardus gue gak ada gue gak jadi Leonardo ntar lu lu apal tujuh sakramen om det ya apal kan gue nonton login iya tuh dapet ilmu dapet ilmu dong dapet ilmu ilmu tuh mahal tau makanya bagus dong bagus tuh tontonan yang bermanfaat yang bermanfaat yaudah oke lah kalau gitu thank you semuanya buat yang udah nonton login selama 30 hari penuh minta tolong kalau anda tonton jangan tonton potongannya di tiktok betul betul setuju awas anda nonton di tiktok terus rame mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ketidakberkenanan ketersinggungan apapun dan jangan gunakan login dan konten saya untuk untuk kepentingan yang tidak baik tidak luhur termasuk kalau anda punya kepentingan politik gue gak pernah bicara itu untuk politik jadi jangan gunakan betul eh gue juga minta maaf juga kalau misalnya ilmu karena kan orang kan merepresentasikan hostnya sebagai orang katolik kok gini banget sini apa gak apa ya sorry kan gue bukan toko atau yang belajar segitunya gue kan sebagai host gitu jadi sorry kalau ada pertanyaan soal katolik lu sekarang lempar ke gue gue gak bisa jawab ya daripada gue jawab melintir-melintir mendingan gue belajar akhirnya gue panggil Romo aduh lu mau yang muda yang muda apa lu mau yang muda gak tadi kan lu masih belajar katolik kalau lu mau yang muda itu adalah Islam karena ciri utama Islam itu Adi Nuyusrun agama yang muda kayak begini nih brengsek 5 4 3 2 1 and close the door selamat menikmati